Halo guys, seperti yang channel cinema tampilkan sebelumnya, kali ini kita akan lanjutkan seluruh versi Kamen Rider. Buat kalian yang baru bergabung, kami sarankan untuk kalian menonton video part 1, sehingga kalian tahu versi yang muncul sebelum part 2 ini. Nah, berikut ini seluruh Kamen Rider dari waktu ke waktu part 2. Yuk, meluncur! Kamen Rider Hibiki Berikutnya ada Kamen Rider Hibiki yang dirilis tahun 2005. Kamen Rider Hibiki merupakan transformasi dari Hitoshi Hidaka yang melawan para monster yang disebut Magamou. Dalam serial TV maupun movie-nya, film ini paling banyak menampilkan Kamen Rider lain yang disebut Oni. Kamen Rider tersebut antara lain, Kamen Rider Ibuki, Kamen Rider Todoroki, Kamen Rider Zanki, Kamen Rider Danki, Kamen Rider Sabaki, Kamen Rider Eiki, Kamen Rider Shuki, Kamen Rider Toki, Kamen Rider Kirameki, Kamen Rider Nishiki, Kamen Rider Habataki, dan belum termasuk Kamen Rider Antagonis lainnya. Kamen Rider Kabuto Kamen Rider Kabuto Kamen Rider Den-O adalah perubahan wujud Ryotaro Nogami. Terilis pada tahun 2007 hingga 2008. Serial ini mengisahkan perjuangan Ryotaro melawan Imajin, yaitu makhluk dari masa depan yang berusaha mengubah masa lalu. Kamen Rider ini dapat berubah menjadi beberapa bentuk sesuai kebutuhan, antara lain Den-O Sword Form, Den-O Road Form, Den-O X, Den-O Gun Form, Den-O Wing Form, dan Den-O Liner Form. Dalam film ini juga menampilkan Kamen Rider lain, yaitu Kamen Rider Zeronos, Kamen Rider Gao, Kamen Rider G3, Kamen Rider Ouja, dan Kamen Rider The End. Kamen Rider Kiva Di rilis tahun 2008, Kamen Rider Kiva adalah perubahan bentuk dari Wataru Kurenai. Kamen Rider Kiva diceritakan berperang melawan parah makhluk penyedot kehidupan bernama Vengar. Dalam serial Kiva, ada Kamen Rider lain yang juga ditampilkan, yaitu Kamen Rider Iksa dan Kamen Rider Saga. Kenshin! Kamen Rider Decade Berikutnya ada Kamen Rider Decade yang dirilis tahun 2009. Kamen Rider Decade merupakan perubahan bentuk Tsukasa Kadoya yang harus berpergian ke dunia Kamen Rider lain bersama Natsumi dan Sang Kake untuk menyelamatkan dunianya. Kamen Rider Double Kamen Rider Double dirilis tahun 2010 merupakan perwujudan yang terakhir. Dari dua orang yang bersatu, yaitu Shorataru Hidari yang merupakan seorang detektif dan Philip yang merupakan sumber gaya memori yang adalah muasal petaka. Kamen Rider memiliki tugas menumpas para monster yang disebut Dopens. Dalam serialnya, film ini menampilkan beberapa Kamen Rider lain, yaitu Kamen Rider Axel, Kamen Rider Skull, dan Kamen Rider Eternal. Henshin! Kamen Rider Ozu Kamen Rider Ozu atau lebih dikenal dengan nama Kamen Rider adalah perubahan bentuk dari Eiji Hino. Kamen Rider Ozu memiliki tugas melawan para monster yang disebut Grin, yang merupakan makhluk yang bangkit setelah tidur selama 800 tahun. Serial ini dirilis tahun 2010 hingga 2011. Henshin! Kamen Rider Force Serial Kamen Rider Force dirilis pada tahun 2011. Kamen Rider Force merupakan perubahan bentuk dari Gentaro Kisaragi, seorang anak kelas 2 SMA Amanogawa. Kamen Rider Force memiliki musuh para monster yang disebut Zodiar. Dalam serial TV-nya, film ini menampilkan Kamen Rider lain, yaitu Kamen Rider Meteor dan Kamen Rider Nadeshiko. Kamen Rider Wizard Kamen Rider Wizard dirilis tahun 2012 hingga 2013. Kamen Rider Wizard merupakan perwujudan dari Haruto Soma yang memperoleh kekuatan setelah selamat dari upacara pembangkitan setan yang disebut Phantom. Selain Kamen Rider Wizard, film ini juga memunculkan karakter Kamen Rider lain, yaitu Kamen Rider Beast, Kamen Rider Wise Man, Kamen Rider Mage, Kamen Rider Sorcerer, dan Kamen Rider Captain Mage. Henshin! Kamen Rider Game Tokoh utama pada serial ini adalah Kauta Kazuraba, yang merupakan mantan anggota Zodiar bernama Team Game. Serial ini memiliki monster antagonis yang disebut Inves. Dalam cerita serinya, terdapat banyak Kamen Rider yang tergabung dalam beberapa tim, yaitu Team Game, Baron, dan Ryugen. Beberapa Kamen Rider lain yang dimunculkan adalah Kamen Rider Baron, Kamen Rider Yuki, Kamen Rider Knuckle, Kamen Rider Kurokage, Kamen Rider Greedon, Kamen Rider Bravo, Kamen Rider Zanketsu, Kamen Rider Sigurd, Kamen Rider Malika, dan Kamen Rider Duke. Serial ini dirilis tahun 2013. Kamen Rider Drive Kamen Rider Drive adalah perwujudan dari Shinozuke Tomari, yang merupakan seorang anggota kepolisian yang berubah menggunakan bantuan Shift Card dan Tridoron. Kamen Rider Drive memiliki musuh para monster yang disebut Droid Mute. Beberapa Kamen Rider lain yang ditampilkan adalah Kamen Rider March, Kamen Rider Protodrive, dan Kamen Rider Chaser. Serial ini dirilis tahun 2014. Drive Type Speed Kamen Rider Ghost Kamen Rider Ghost dirilis tahun 2015. Kamen Rider Ghost adalah perubahan bentuk dari Takeru Tenkuji, seorang pemuda yang sudah mati karena dibunuh oleh monster jahat yang disebut Ganma. Takeru Tenkuji dihidupkan lagi oleh seorang petapa dan diberisabuk yang dapat membuatnya berubah menjadi Kamen Rider Ghost dan dapat melihat hantu maupun roh halus. Kamen Rider lain yang ditampilkan dalam serial ini adalah Kamen Rider Specter dan Kamen Rider Necrom. Kamen Rider X-8 Di rilis tahun 2016, Kamen Rider X-8 adalah transformasi dari Emu Hojo yang merupakan seorang dokter. Kamen Rider X-8 memiliki tugas melawan para monster yang merupakan manusia yang terinfeksi virus yang disebut dengan Bugster, yang dikembangkan oleh Genem Corps. Film ini juga menampilkan karakter Kamen Rider lain, antaranya Kamen Rider Brave, Kamen Rider Snipe, Kamen Rider Laser, dan Kamen Rider Genem. Kamen Rider Build Serial ini dirilis tahun 2017 hingga 2018, menyisahkan Sento Kiryu, seorang ilmuwan jenius yang ditugaskan meneliti kontak Pandora yang dibawa dari Mars ke bumi. Sento Kiryu diculik oleh Knight Rouge dan mampu berubah menjadi Kamen Rider Build untuk melawan para monster yang disebut Smash, yang merupakan eksperimen sebuah organisasi disebut Faust. Dalam serial ini ditampilkan Kamen Rider lain, yaitu Kamen Rider Cross Z, Kamen Rider Grease, Kamen Rider Rouge, dan Kamen Rider Mad Rouge. Kamen Rider Z-0 Berikutnya di tahun 2018 hingga Agustus 2019, Toei merilis Kamen Rider Z-0, berkisah tentang Sogo Tokiwa, seorang anak SMU yang mempunyai mimpi menjadi seorang raja. Pada kisahnya kemudian, Sogo berubah menjadi Kamen Rider Z-0, yang merupakan raja waktu yang harus menyelamatkan waktu dari monster yang disebut Timejacker. Beberapa Kamen Rider lain yang ditampilkan adalah Kamen Rider Jace dan juga Kamen Rider Woz. Kamen Rider Zero One Dan inilah Kamen Rider yang hingga saat ini paling akhir dirilis, adalah Kamen Rider Zero One, yang dirilis 1 September 2019. Menceritakan Aruto Hiden, yang akhirnya menjadi sosok Kamen Rider Zero One, untuk menumpas para monster yang disebut Magias. Hingga saat ini belum diketahui apakah serial ini akan menampilkan Kamen Rider lain atau tidak. Nah, itu tadi seluruh Kamen Rider yang sudah ditayangkan. Mana yang jadi favorit kalian? Tulis di kolom komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.